Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah menyebutkan nama Al-Quran dan tidak ada yang paling baik perkataan manusia bukan orang yang mengajak manusia dan dia beramal salih dan mengatakan saya orang Islam da'wah ini ganjaran besar besar ganjarannya makanya para nabi, para rasul ketika mereka berda'wah itu mereka mengatakan sesungguhnya aku gak minta ganjaran gak minta upah gak minta gaji dari kalian para nabi yang mengatakan demikian ganjaranku upahku atas Allah masih begitu para da'wah dalam berda'wah gak mengharapkan santir manusia gak makan uang, gak mengharapkan ambrop, gak mengharapkan duit gak makan yang lainnya karena Allah jangan dijadikan bawah da'wah sebagai mencari maisha makanya kata Abu'l-Aliya Allah mengatakan ajarkan manusia dengan gratis sebagaimanapun kamu dapat ilmu juga dengan gratis ajarkan karena Allah jangan mengharapkan seder manusia jangan jangan disuruh orang ikhlas yang pertama kali wajib ikhlas siapa ya da'inya harus ikhlas karena Allah gak mengharapkan sesuatu dari manusia lihat para ulama terdahulu mengajarkan karena Allah gak ada ulama terdahulu habis mengajar murid-muridnya kuburin amplop masukin buat ustadznya gak ada kecuali dengan sekarang gak ada jangan menemukan gak ada kuburin uang untuk buat ustadz gak ada seperti itu bahkan si ustadz kalau perlu dia yang harus berkorban karena da'wah merupakan jihad dan dia wajib berjihad dengan apa? dengan dirinya dan hartanya dia berjihad dalam Allah ini para sahabat berjihad dengan dirinya berjihad dengan hartanya kecuali kalau memang ada dari ulal amri memang dia ditugaskan ulal amri untuk berda'wah amri yang memberikan janji kepada dia boleh tapi mengharapkan orang kumpulkan kropak amplop buat ustadznya gak benar seperti itu bahkan ada yang ngaji bayar gak boleh ngaji ini gratis ini semua orang boleh dengar dakwah ini siapa aja gak pakai uang dakwah ini gak pakai uang semua orang bisa dengarkan dakwah yang hak agar manusia kembali kepada Allah agar mereka masuk dalam agama islam secara keseluruhan agar mereka mendapatkan uang yukhan syirik ya mereka dengar dakwah ini gak pakai bayaran apalagi sengaja bikin bayaran bahkan ada ada IO nya lagi memang si IO juga nyari duit ini bikin di hotel bikin di pantai ini gak benar ustadz di usia tegaskan gak boleh yang seperti ini kenapa orang akan rusak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin ini orang miskin gak punya duit gak bisa ngajit di hotel gak bisa ngajit di pantai miskin kan secara kasarnya seperti itu mesti dakwah di musjid semua orang dengar orang kaya orang miskin sama gak ada bedanya karena ini ibadah kepada kepada Allah jangan pakai dibayar semua lakukan karena Allah dan jelaskan kepada mereka ini dakwah kalau mereka punya uang mereka ingin bantu bantu kondok bantu musjid bantu orang-orang miskin bantu yang lainnya tapi bukan buat ustadznya ustadz tambah kaya bukan seperti itu ini harus berhati kan jaga keikhlasan dan kita semua mengharapkan janjian Allah dan yang kita harapkan syarga Allah bukan dunia dunia dan sisinya lebih jelek daripada bangkai kambing gak ada harganya meskipun hanya sebat sehatnya yang kita cari wajah Allah yang kita cari kondera Allah yang kita cari syarga Allah itu semuanya harus diingatkan demikian manusia dan terus diingatkan supaya manusia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah syarga bukan dunia mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan sekalian mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-satidah Allah memberikan hidayah taufiq kepada kita memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bisa kita fahami dan bisa kita amalkan mudah-mudahan kita berikan keikhlasan oleh Allah dan istiqamah dan istiqamah dan istiqamah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati and don't forget to subscribe bye-bye selamat menikmati selamat menikmati